selamat menikmati kesempatan kali saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyetting nilai jadi nilai ini perlu kita setting sebelum kita memberikan tugas pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencari kelas yang akan kita setting kita klik saja course kemudian katakanlah kita mau menyetting nilai untuk matematika umum kelas 12 MIPA 1 yang kita klik adalah grid setup kita klik saja nah yang pertama kita membuat kategori kategori ini adalah kriteria-kriteria yang kita pakai untuk penilaian yang pertama yang kita nilai itu adalah tugas jadi kita membuat kategori tugas ini kita pakai persen kemudian kita klik create kemudian kategori yang kita nilai selain tugas itu adalah diskusi kita klik create yang terakhir adalah tes akhir setelah kita membuat kriteria atau kategori yang akan kita nilai berikutnya kita akan membuat pembobotan untuk membuat pembobotan maka klik with kategoris nah otomatis ini bobotnya semua 100% misalkan diskusi ini kita kasih bobot 30% maka tulis 30 tes akhir misalkan yang 20% kita tulis 20 kemudian tugas ini paling besar maka ini bobotnya 50 nah otomatis akan terbentuk diskusi bobotnya 30% kemudian tes akhir 20% dan tugas 50% nah setelah itu kita klik save change nah kita sudah berhasil menyetting buku nilai your change have been save jadi sudah berhasil disimpan selamat menikmati